Luka Modric setuju untuk bertahan di Real Madrid, dan Kroos diperkirakan akan menekan kontrak baru, mengakhiri spekulasi mengenai masa depan mereka berdua di Real Madrid. Dua pemain paling ikonik Real Madrid dalam satu dekade terakhir itu, kini dikabarkan bertahan di Real Madrid selama satu musim lagi. Dengan beberapa syarat dan pengorbanan yang Luka Modric dan Toni Kroos, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka konten seperti ini. Terima kasih. Modric dan Kroos sama-sama habis kontraknya musim panas ini, tetapi akan tetap menjadi bagian dari skuad Carlo Ancelotti. Marka melaporkan bahwa Presiden Florentina Perez memastikan secara pribadi perpanjangan kontrak telah disepakati dengan pasangan tersebut. Laporan tersebut mengatakan Presiden Klub Florentina Perez telah melakukan intervensi dan merupakan orang yang memberikan sentuhan akhir pada kesepakatan untuk mempertahankan kedua pemain tersebut. Perez mengadakan pertemuan berbeda dengan keduanya dan telah menyetujui perpanjangan satu tahun dengan Modric, sementara Kroos juga ditawari kontrak baru. Pengorbanan Luka Modric untuk setahun lagi bersama Real Madrid. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Luka Modric siap berkorban untuk bertahan di Real Madrid. Dua pengorbanan penting bakal dibuat, yaitu turun gaji hingga 50% dan bersedia lebih sering duduk di bangku cadangan. Meski menit bermain mereka dibatasi musim ini, Modric dan Kroos membawa tingkat pengalaman dan kepemimpinan yang tak tergantikan bagi Real Madrid. Bimbingan dan mentalitas juara mereka akan memastikan Los Blancos terus bersaing di level tertinggi. Dengan masa depan mereka yang tampaknya sudah terjawab, semua mata tertuju pada Final Liga Champions pada 1 Juni melawan Dortmund. Real Madrid bersaing untuk meraih trofi ke-15, sementara Modric dan Kroos masing-masing dapat mengamankan gelar ke-6 di kompetisi tersebut. Terima kasih telah menonton!